Sebelum keluar kata-kata pahitnya emang minum kopi puluh disini ha 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 Brandnya well known, tapi gak ada duitnya Nah, itu banyak terjadi di Jakarta juga banyak Aduh, gimana tuh kok? Tergantung Barsak Oh, banyak brand anjing Ha 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 Apa sih naik kaji brand, saya nanggak bilang Agenda show lah Gitu Nyalap tuh Malah agenda disitu kumpulnya semua buyer dari seluruh dunia untuk streetwear Emang kenapa harus kota gitu Ha 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 Karena gue kan gak suka gitu Ha 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 Masa brand fitwear suruh pake kayak Oh ya, sama ya Di balik itu Sekarang gue ngomongin kenapa jadi tingga Iya, kenapa jadi tingga Nah itu dulu, cipik Iya, satu lagi mana Ha 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 Ga usah dipancing dong Itu ngambil duit Ok Hampir Cepet Wah Wow Wow Kepet Terima kasih telah menonton! 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 Dan di bawah dunia clothing! Apa lagi tas... Nah orang pertama yang gue contact nih, saya Rangga Karena Rangga... uh 12 tahun ya kayaknya Abo kecimpung menjadi design director Di salah satu perusahaan adalah perusahaan tas? bukan, fashion juga brand tanah air dan akhati ya brand bandung nebak berarti itu di Singapura balik dulu nih gue disana beli sampel wah ini kayaknya nih tas simple kayak gini, lempar lah gue ke sirangga cari dong disini bisa gak suppliernya, material dan suppliernya ternyata bisa tapi ya gue nanya tuh sorry, ngambil sampel itu buat ngecek aja, tapi kalo design gue balikin ke dia langsung semuanya awalnya kan perempat dulu, formasi awalnya mungkin gue barang gue bisa jelaskan kenaku dari empat bisa jadi empat apa yang terjadi itu kan gue masih kerja kan masih kerja di design director dia tuh membuat 4 brand kan karena kita lebih temen akhirnya kan kita suka chat-chatan nah ini lucunya mantannya dia tuh kenal juga sama mantannya gue lucu lu jangan tanya kenapa kita bikin brand nanti gue kasih tau dia tuh lucu gue tuh kayak gue kan udah ngejain brand kan kayak, adik malas banget floating gitu, adik bro bikin brand tapi oke gue pengen tapi gue gak mau brand fashion malah gue langsung ngomong gue gak mau karena gue lagi kerja di brand fashion itu dulu ngajakin bikin brand kan males kan udah kan gitu udah punya designer terus tapi kayak ada motivasi kayak kita tuh sering curhat nih cewee lu gimana, cewee gue gimana gak sama-sama putus putus tuh bersamaan diperjelas lagi, diputusin tau kan berarti kan gue sih gue tuh karena kita dulu corporate slave ya mungkin dia juga sama kayak, anjir kita ditaiinin sama cewee gak punya gak keren gitu kan gitu kan ini kan gak keren banget gue mikir gue mau bikin brand tapi gue gak mau fashion akhirnya dia kan ngasih sampling kan awalnya gue kayak udah males aja dia terus mikir, wah ini kayaknya oke juga nih, gitu kan, oke juga buat digarap yaudah, yuk dit, gue mau bikin, tapi dari awal kita gak ngomongin duit ya, pokoknya bikin brand aja niatnya sih kayak gitu ya sebenernya, gak tuh kalo gue, gue kan bilang, udah nih kayaknya kita bikin brand, yuk keren-keren aja gitu awalnya sih gitu tapi saat itu di Bandung emang belum ada brand TAS ya? kalo ngomongin brand TAS, ada satu yang paling gede dari dulu, dan sampe sekarang juga masih paling gede ya? ini lucunya risetnya, awalnya kita memang nice market, karena kita bikin, karena kan banyaknya brand di Bandung, brand TAS kan? kita liatnya Eagle lah, Bodypack dan lain-lain yang udah kapitalis besar kan? malah kita bikinnya gara-gara, yaudah kita cuma bikin brand, ya sesenang kita aja gitu, se-fun kita ya bikin nice market yang orang lain gak bikin itu kuncinya kan, kayak TAS ini, kebetulan Adit tuh kayak beberapa kali mengapa ya, ayo gak bikin gak? gue kayak, Adit berat nih bikin tas, makanya udah ada brand besar gitu, terus ngapain gitu? akhirnya dia beli sampel yang menurut dia belum ada di Bandung, akhirnya kayak, wah ini bisa gitu, ada penetrasi, nice market dan kita juga gak mikir bakal kelanjutan besar, kayak bikin brand-brand buat keren aja gitu, awalnya simpel itu sih akhirnya sekarang udah saya ingat sama yang brand-brand besar kok ya bener ya bener sehingga gak bisa jadi nice lagi ya bisa lama-lama tuh ya, mungkin, nah kenapa bisa berempat awalnya, gara-gara gue bikin, Adit, kalo gue ngedesign, kalo gue pure ngedesign, itu sebenernya kan DNA Neon itu bukan gue yang bikin kayak kalo gue ngedesign, ini bakal jadi cowok banget ya iya cowok banget dan gak jauh-jauh dari brand yang lagi gue kerjain waktu itu makanya Adit punya referensi desainer cewek lah ya gitu emang pengen masuk ke pasar cewek? gue dari awal udah pasti cewek, karena cewek kan udah pasti konsumtif kan ya gitu, spender jadi dari awal udah kayak gitu berarti jeli juga tuh, Adit iya jeli itu, jeli itu dan uang, 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 uang dulu obsesinya cuma pameran, pameran gitu dulu pokoknya gimana caranya kita nge-display barang di event sesimple itu udah targetin pengen ikutan bazaar, gitu kan iya berarti kebalikan kayak brand-brand di Jakarta kok yang floatingin kita tau disini kebanyakan pas kita terjun ke kayak bazaar-bazaar gitu nih brand-brand yang di Jakarta Selatan tuh ya kan ada brand Jakarta Selatan nih yang cooknya kok mau gap-gapan? ya pokoknya ini mereka minum lu minum lu minum lu belum keluar kata-kata pahitnya emang minum kopi mulu disini ya pokoknya pas mereka ngeliat kita terjun ya itu sesuatu yang brand-brand ini belum pernah lakukan sebelumnya dengan brand-brand ini emang ya kok jadi kok jadi ya pokoknya ini ya pokoknya itu hal yang baru lah buat mereka jadi unik juga kalo mereka emang justru dari awalnya pengen bazaar kok awalnya cuma sesimpel eh gimana caranya balik lagi kan ke jadi empat-empatnya ini kan kita dulu pondernya empat emang semuanya putus diputusin diputusin dari empat itu ada yang balik gak sama-sama gak ada dari empat itu bisa kedua nih dua ini gak cocok nih ee sebenernya empat eh kalo secara ini ya perusahaan itu tiga kalo sekarang tapi yang artinya cuma dua sekarang gitu sekarang nih gak dulu gak sekarang nih ngomongin sekarang kenapa jadi oh iya 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 sekarang gua ngomongin kenapa jadi tiga iya 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 kenapa jadi tiga lah itu dulu tipique iya dan itu kalo gimana ahh gak usah dipancing lho depan depan kalo misalnya Buka gak sih kalo yang empat jadi tiga ee ini orang udah semua pada tau tapi sekalian nih disini biar kelekat juga jadi dulu si Nihon tahun 2015 ya kayak 15-16 kita dapet musibah dan itu ngehantem parah si Nihon makanya kita sempet goyang dan sempet gak ngapa-ngapain banget 2 tahun ya ex partner kita itu ngambil duit hampir cepek keliatannya gimana pas kita mau produksi pas mau produksi, ya istilahnya ya gue kan dulu tuh bukan keuangan kan tapi gue tau cara baca paparan keuangan lah dan sangat sayangnya sekali tapi gue juga tau semua password akun bank kan jadi ketika secara keuangan nominalnya segitu pas gue cek di rekening lah gak ada sama sekali gitu ya kaget kan gue ini udah tuh mulai tapi gue gak ngusut akhirnya sedikit-sedikit keusut PLN ya PLN, air, disikat jadi di markup gitu loh diambil, gak dibayarin berarti mati dong airnya itu ya itu karena dia, oh kayaknya hari ini diambil airnya tetep jalan terus sampai 8 bulan tiba-tiba ada yang lagi oke ketawan aja deh jadi kita bisa gak bayar 8 bulan tuh apa itu tapi ini ngaku dia ngaku ngaku gak gak? ngaku ya setelah kita sidang ya tapi temen lama enggak emang baru kenal sangat sedihnya adalah temen kecil gue wah oke gue bikinnya kan kekeluargaan kadang-kadang kan gue harus tutup mata masalah duit segala macem penting ya rencana kita kan di jalanin aja gitu tapi sekarang udah clear lah kita udah ibaratnya kan ibaratnya itu masalah terus gue tarik sahamnya dia keluar yaudah fair gitu jadi akhirnya win-win gue juga udah udahlah gue udah maleskan udah dapet nama lagi juga at least dia udahlah kita masing-masing gitu sekarang gitu ketemenan si masing gitu sih pos tapi itu itu momentum kita serius disini jadi kayak sebelumnya kan kita cuman ya itu tadi kan cuman pengen gaya-gayaan di Bandung pameran sampai ketika si mantan-mantan ini melihat kita udah punya brand dan kayak akhirnya berhasil gak? berhasil si mantan-mantan itu itu berhasil gak? iya dateng ingat kamu berhasil selesai gue mikirnya oh bikin brand gak selesai makanya kita yaudah seneng-seneng aja gitu gak ngomongin profit gak ngomongin apa di korup bukan di korup diambil uangnya kayak disitu mulai trigger kayaknya harus serius nih ngapain ya nah dari situ akhirnya kita punya cita-cita adalah eh naik IG yuk brand kita harus naik IG yuk gitu kan apa sih naik IG brand yang saya bilang Agenda show lah gitu nyelap tuh tuh kalau tahun 2015 ya gak ya ya 2016 lah gitu apa sih naik IG nya brand ya lu ada pameran di internasional apa sih paling keren di internasional? ya Agenda show streetwear ya? ya streetwear itu ceritanya gimana tuh kalian bisa akhirnya ikutan agenda show nya juga terus pengalaman kalian di event itu dan pas di kota FE ya? Vegas nanti kalau pengalaman dia cerita ya tapi kalau kenapa singkat ceritanya tahun 2018 eh Citro tuh 2019 ya gak ya 2019 awal kita itu ngerilis namanya Citro Collection jadi dulu tuh kan neon tuh yang warna-warni terus bisa di folding dan bisa dilipet akhirnya Ranga sebagai art director kayak bosen nih bikin kayak gini mulu gitu kan kok gak berbentuk si tas neon tuh gitu kan akhirnya dilidekan lah sama dia lu yuk bikin tapi ada messingnya istilahnya pake kalau istilah bodohnya pake kawat lah gitu pake rangka pake rangka terus udah gitu ditambahin konsep si Citro Collection jadi tasnya tuh tembus pandang jadi gimana caranya tuh bisa mengekspresikan si karakter-karakter lu yang pake gitu kan akhirnya gue angkat ibaratnya gue pake ya audit juga diminta bantuan sama fotografer sama apa stylish gitu kan alhamdulillah tuh masuk tuh waktu itu high snoop ya awalnya high snoop diangkat nah pas diangkat kebeneran waktu itu tuh background lagi open call gitu kan pas lagi open call gue iseng yaudah deh dilampirin kan syaratnya publikasi yang bagus sama produk gitu kan yaudah gue iseng masukin bulan Mei 2019 kalau gak salah akhirnya alhamdulillah tahun lalu dong tahun lalu banget padahal gue orang paling skeptis sama negara loh serius gue kayak did backup sikat did karena gue mikir kayak ya elah gitu kadang-kadang kan gitu ya kalo kan backup dulu gue mikirnya backup itu pemerintah gitu kan ya dia bakal nge-support yang kenal-kenal aja jadi gue agak-agak sedikit merasa apa sih gitu akhirnya gue nge-follow tuh backup follow gue pelajarin tuh kok brand-brandnya ini-ini aja gitu yang mereka support akhirnya gue dit kayaknya kita harus masuk backup deh pas begitu open call kebetulan masuk eh ternyata malah jadi malah masuk mau ambil mau nggak itu lucu loh kita tuh sempet kayak ini kita audisi nih dia kata kita lagi diundang di Facebook headquarter ya kayak karena kita kan apa diundang apa Facebook headquarter di Singapur oh di Singapur operasi per Singapur ya kayak siapa sih? ah udah Singapur aja gitu kan so jual mal eh ternyata lolos ternyata kayaknya mungkin mereka juga butuh brand yang ya maksudnya sudah punya karakter gitu ya segimana akhirnya kirimlah ke sana walaupun ya kayak keren sih ya backcraftnya sebenernya gua dulu mikirnya backcraft tuh gimana ternyata mereka profesional semua dalamnya serius loh dulu gua yang backcraft pemerintah tapi kayak pas begitu kita dalemin orang-orangnya untuk backcraft ya bukan yang lain-lain ternyata orangnya ya segitunya gitu mereka itu sedetail itu juga gitu jadi gua malah sekarang malah menjadi yang eh lu harus tau dulu backcraft kayak gimana dalamnya gitu sekarang lu udah ngalamin mereka tuh bener-bener gak ada capeknya kerja kita satu van dari LA ke Vegas gitu bareng-bareng kayak kan gua gak punya duit kan karena mereka cuma ngasih booth doang kayak kita semua hotel semua kan sendiri kan gua nanya kenapa pesawat sendiri mereka nanya ya kita mau yang mau berjuang bersama gitu karena kayak backcraft pun kayaknya punya tanggung jawab untuk memperlihatkan ke negara bahwa kita juga punya stakeholder gitu ya bareng-bareng yuk kita bangun maju bareng-bareng gitu kan kayak kita udah ngelis kita ngelis dari LA ke Vegas sampai mereka sewa van masuk atau mobil berapa orang tuh? eh 10 ya 10 ya 10 orang ya GMC gitu yang gede tapi gua ngerasain bahwa mereka ya tulus gak gak pake protokol kenegaraan gitu yang bener-bener kita susah bareng makan bareng minum bagi-bagi ngopi bagi-bagi bener-bener gua ngeliat disitu kayak ah jeng gila juga ya mereka gitu oke juga ya oke juga ternyata ternyata kalo udah dimasukin dalemnya gitu baksanya bagi-bagi juga gak tuh? ngaco sih tapi sayangnya backcraft sekarang udah gak ada ya? sayangnya mudah-mudahan ya gua sih berharap ada lagi kalau tas yang sitru nih kok gak bisa bawa tuh karena bawa-bawa tapi gini biasanya udah tau kan kalian begitu siapa gitu kan boleh mulu dipanggil tapi kan gua sempet sebelum ada cerita lucu juga gua begitu dikasih oke agenda lu oke gitu berarti sorry itu tiap tahun negara memilih satu brand? no banyak 8 eh 8 kalau kemarin 8 sebelumnya 4 sebelumnya 4 kan ada yang pernah ikut ko jadi ya tic 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 ya mudah-mudahan makanya kita gua mikir ya gua pernah aduh kok ngomongnya politik nih gua pernah gua pernah ikutan event juga bukan backcraft itu poolesan semua apa? poolesan itu gimana? lu dateng peniuduk kapan nih? lu oke dapet surat lambangnya negara ya kan lu pokoknya cuma bawa baju dengan barang doang semua di ini lu dateng ke airport dijemput silahkan mbak-bapak barang diambilin lu enak banget sampai naik apa ke Malaysia tuh begitu sampai airport dikasih makan masuk ke bis diseragamin pak masa brand streetwear suruh pake kaya oh iya sah di balik itu ya sah di topi ya negara gitu kan ya cuci gini gitu kan kita brand-brand streetwear suruh dipake kaya gitu itu kayak perotap gitu masukin ke bis nguter-muter dulu ajak makan si ya segala macem lu udah selesai acaranya gak ada acara MLM tuh gue curiga acaranya ada tapi iya jalan-jalan itulah gak oke lah gak kaya kalau agenda ya bener-bener bener kayak gua banyak yang nanya agenda oke gak? karena kita spend money juga hampir 70-80 juta untuk berangkat doang gitu kan kalian berduanya? berdua oke oke gak nih disana banyak brand yang bilang agenda tuh enggak karena gak menghasilkan apa-apa karena sepi kalau katanya gua salah banget malah agenda disitu kumpulnya semua buyer dari seluruh dunia untuk streetwear streetwear loh jadi si buyer-buyer kayak Urban Outfitter buyer-buyer dari Macy's semua tuh dateng kesana untuk ngeliat streetwear tuh lagi kayak gimana karena mereka mengkurasi besar kalau misalnya banyak dari brand indonesia gak dapet order ya berarti memang jelek karena orang dateng kesana tuh bener-bener udah gak mungkin lah orang-orang kayak biasa-biasa oh lagi main ke Pegas lagi judi agenda yuk gak mungkin udah planning mereka kesana udah bayar bayar-bayar potensial semua gitu tinggal kitanya nge-apa nge-show dagangannya kayak gimana gitu oke gak? punya konsep gak yang gua tau kalau si US itu marketnya mereka tuh seneng sama sesuatu hal yang punya story story di negaranya bukan adaptasi dari Amerika sendiri jadi kalau misalnya di Amerika lagi keren apa kita adaptasi gitu susah karena it's my culture gitu kalau mereka cari sesuatu hal yang apa ya ini ya kok aneh gini gitu kan kayak kayak neon gua dengan yaudah dateng dateng aja ternyata si bentuk-bentuk tas neon itu kan disana ada jalan sport ada e-spec tas-tasnya kan standar begitu kan ketika mereka lihat shape gini mereka juga bingung kenapa nih kan aneh gitu jadi malah boot kita malah rame disana karena gue bayar-bayar nah karena kita nya kurang pro gitu kan jadi kita kayak bingung gitu gimana nih business scorenya gitu gimana nih exportnya gitu gimana nih nah itu kita belum belajar waktu itu sebenernya kalo dikasih opportunity kita mau berangkat lagi seyakin itu gue karena dengan ya dengan segala persiapan kita ya kalo di link bisnisnya kayak gimana kalo ntar shippingnya kayak gimana segala itu bener-bener orang urban officer dateng mesis dateng mesis dateng belum lagi ya jd jd sport dateng kita dan kita pegang kartu namanya gitu kayak kayak mesis gitu ya dateng agenda lu tau kan gue siapa? gue imba gua mereka kan bisnisnya begitu cepet gak banyak udah gmail aja kiranya bego gak tau kamu siapa gak tau kamu siapa gak tau kamu siapa jadi gue ngerasain beda banget kayak kita event disini kita pameran disini kan gue pernah juga nih ikutan nih pameran-pameran yang expo gitu kan ya disatuin tuh sama yang jual cupang jual batu itu kan entah orang mana gitu liat-liat barang bisa dibeli gak? gak gitu bener-bener strike mereka punya buyer mereka undang buyernya meneran bisnis mungkin sepi ya karena bukan untuk umum tapi disitu semua brand ada streetwear gitu kalo kata gue ya pencaknya sih disitu sih nah disitupun gue ngerasa bahwa kok di Amerika buyer-buyer pada suka ya kenapa ya makanya itu jadi pede jadi kayak kita pulang pada suka sama produk kalian iya 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 terus kayak kayak disitu gue makin pede aja kita gitu untuk nge-explore lagi si brandnya sih iya karena ternyata si shape-shape ini ya si bentuk-bentuk baru mereka seneng gitu iya iya pasarnya luas lah gak hanya di Bandung aja sebenernya sih gitu sih serunya istilahnya di sana ada tempat yang tepat buat mengukur brand kalian ya kalo di sana ada yang minat berarti mungkin kalian selangkah lebih maju dibanding di sini bisa bisa aja karena kan di sana fashionnya duluan ya itu dia menurut gue sih lucu sih kadang-kadang gini ya ini tuh kayak kita kadang-kadang kita mengadaptasi di sana selama kita mengadaptasi gaya mereka gak akan pernah bisa berhasil di mereka ya percaya sih gue gitu kan kita harus nge-twist ideanya walaupun adaptasinya dari mereka tapi kayak di-twist gimana caranya bahwa ini dia dari Indonesia gitu itu sih serunya sih karena mereka pun seneng sama barang-barang yang sebenernya bukan Amerika banget streetlernya makanya kan High Snoop selalu ngeluarin produk-produk yang punya karakteristik atau punya cerita drama di negaranya kalau gue sih High Snoop itu dari Inggris ya? Amerika oh Amerika juga jadi kayak mereka kan selalu meng-up story-story yang drama misalnya Indonesia ada gara kecil blablabla kok bisa bikin barang kayak gini ya kok bisa bikin foto kayak gini ya kok bisa bikin gerakan kayak gini ya itu malah diangkat sama mereka mungkin jadi potensial buat menjual di sana kalau selain dari Indonesia waktu di situ ada gak yang dari Asia lain? ada ya Jepang, Korea iya kita gak kurang-kurang ini tapi yang gue lihat itu banyakannya memang ya dari Amerika-Amerikanya juga sendiri tapi buyers-nya yang gue ngerima dari Korea ada dari Jepang ada Perancis terus apa lagi ya UK Birma eh ada loh Qatar serius Qatar loh Qatar serius yang paling super serius hampir mau beli itu dari Qatar kan ini skonnya gila 60% wah gila ya makanya kita pricing pointnya kan kan jadi brandnya kan Fondage brand-brand Timberland segala macem kan gede-gede semua itu aja udah pasti di cari slotnya aja enggak kan iya gitu sih kalau kalian balik lagi tapi gak lewat Backcraft bisa ya dong sekarang udah ngerti caranya gue tapi bisa apa harus perlu izin dari negara enggak izin negara tuh kayak cuman stampel aja oh gitu iya stampel doang jadi ibaratnya kayak kemarin tuh kenapa digampangin karena ada apa tuh kop kopnya dari background kayak bisa bisa karena per kunjungan dinas istilahnya gitu jadi kan waktu itu tuh lumayan ribet ya kita bikin visa bodoh juga sih kita baru nyiapin hamin seminggu ya untungnya cepet tuh si visa kegambir dong iya 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 di US jadi ada juga kan kita di calling tuh ada 11 brand ya 8 dan ada beberapa orang ya bisa juga gak lalu kerizek karena asli walaupun di cap juga iya itu tuh untung-untungan asli kalau agenda tuh kan 4 satu tuh liberty verse 4 kan nah gue itu berempat dari brand yang di agenda show yang dapet cuman kita doang ya jadi satu brand ada yang kerizek suaminya eh satu brand kerizek dua-duanya satu brand lagi kerizek sendiri jadi nah itu tuh makanya tadi ranga bilang kan tim background udah jadi kayak SPG disana ngebantuin buat brand yang lain untuk jualan gitu untungnya kita maka gila Alhamdulillah Anak sholat Salat dulu wih lu lu aneh judi kan wah iya banget itu selalu di fake-task ya karena kalau di fake-task dia gak ada di wuuh 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 selalu menjudi gini tuh ya gue lebih ke poker ya sebenarnya seru-seru jadinya seru yaa judi sih LA kan wuuh gua dulu mikir ya kayak dulu ya kayak pribadi gua gitu kayak ngeliat ini kayak kayak kalau pas pertama kali ke Singapura ah Amerika alay eh Indonesia alay ke Singapura kan kalau udah ke Singapura udah ke Jepang eh Singapura itu alay Jepang on the best udah ke Amerika eh Jepang alay itu mentang udah sih yaa iya udah Amerika pas ke Eropa alay Amerika gila tapi tapi gua kan gua gak begitu in sama culture hip-hop tapi begitu gua ngedengerin lagu hip-hop di LA tuh beda banget wah gua gak ngerti deh ada vibe-nya yang bener-bener wah karena ada ini pound spring-nya bos ada pohon-pohon itu tuh yaa iya gua dengerin di taksi gitu ya Travis Scott gitu sambil ngapainnya juga kadang bisa dihukum ngapain emang biasanya ngapain sih gua yang lega di sana semua lega tapi makanya culture-nya dapet gitu yaa iya 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 makanya bener sih yang artis-artis hip-hop di LA aja tapi kalian kesana ke toko da Andres gitu-gitu yaa oh iya iya pasti tawaf lah tawaf tawaf lah gila sih gila sih disitu kayak ngebuka juga bahwa ya ternyata dari yang iseng-iseng kita kayak ini cuma bikin keren doang gitu akhirnya disitu kebukakan bisnisnya kayak gimana itu yang bikin kita motivasi serius di brand ini yaa oke berarti dari 2012 sampe ke background yang kemarin tuh 2019 itu udah udah di tahun keberapanya nih mulai-mulai kalian tentuin kita harus 100% disini dan pasti kan abis balik dari jendak di gaspol lebih lagi tuh nah sebenernya kayak tadi ya yang pas kita awal cuma apa istilahnya barisan patah hati sekarang yang keduanya kita yaudahlah kita awareness aja maksudnya itu branding gitu ya vertikal akhirnya pas kemarin sebenernya gini kalo gue prinsipnya memang don't put your money in one basket kan jadi pas lagi nion pun sama rangga juga gue punya bisnis gue punya W.O gue punya apa yang dekor sebenernya rangga juga punya wang sultan jadi kita gak pernah serius sampe 7 tahun kebelakang ini jadi kayak yaudahlah karena duitnya udah banyak alhamdulillah gak gitu pas jadi apa si yang penting nion jalan ya tadi kan yang penting tuh gimana caranya dalam tanda ketif ya naik kaji lah gitu kan nah setelah itu gue sama rangga pas abis dari agenda ngeliat kan anjing gak ada duitnya nih gitu kan lu mau keren sementok apapun kalah lu sama yang ibaratnya jualan dia lebih kenceng dari kita gitu kan ya gue tidak menyebut apapun tapi yang fokus di sales itu pasti akan lebih ibaratnya cash gitu ya cashnya akan lebih keras gitu daripada lu yang cuma mengejar awareness branding gitu walaupun akhirnya lu jadi keren-keren mentok gitu ya ibaratnya brandnya well known tapi gak ada duitnya nah itu banyak terjadi di jakarta juga banyak tergantung motivasi kan gitu berapa tahun tutup gitu awasnya gope tapi setelah yang gak gue tanya berarti setelah yang ginda kemarin kalian udah mau mulai nyusun starternya strategic plannya financial planning itu udah lebih lebih mau nyemplung lagi ke sini jadi kayak gue ya kalo gue nih bagian ini sekarang nih kan gue lebih ke apa namanya corporatenya nih kalo orang gak mah kan gue CEO-an kalo di Nihon ini tangga kan art directing jadi bagian kalo bagi-bagian gue ya sama dia kayak gue udah ngebebesin dia aja dia gak mau apa gak mau kantor dia ada lagi touring kemana dia lagi jalan kemana bodo amet gue mah tapi yang penting gak pokoknya tahun depan gue punya satu koleksi koleksinya keren itu aja kalo gue jadi lu mendingan jangan di kantor lu mendingan jalan-jalan aja cari ide apa dan lain sebagainya biar gue ngurusin si korporasi ini gitu kan makanya kemarin akhirnya kita ngumpul lagi bareng-bareng terus akhirnya yauduh kita serius makanya sekarang agak ada game beda nih scene yang ini gitu kan karena gue sama Rangga lagi satu belajar story ada dua divisi lah sekarang ada yang fashion retail sama ada yang internal property itu IP sadi gue belajar dari urbane soalnya yaa roby 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 kenapa? kenapa nih apa? rahasia kayak gini sebenernya kita brand bungee nih brand bungee tuh kita gak pernah melihat oh event ini kita gak pernah kita semua event udah pernah dicobain kita semua kita berusaha untuk bertemu sama semuanya kalau gue sih kayak gak gak berpikir gak ada brand ini kelasnya disini gue gak ada karena kita ngerasain kalau brand bungee aja mau main dimana ya oke mudah amat pertama sih terus terang eh lu mau pertanyaan mas Ate dia mau saluran kok nanti gitu ada kok mau collab sama Nion awalnya gimana gitu kok bisa lihat dari mana gitu ya pertama pertama adri 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 ngomong karena kan dia mungkin tau kita follow-followan duluan kan iya 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 terus gua coba tanyain Nion seru juga tuh kalau mungkin kita bisa collab langsung di godm tuh langsung di godm tuh tapi memang lepas dari itu tapi gua follow dulu loh tapi gak di follow back taaaak follow 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 lu di follow lirin dong udah simpatin lu simpatin lu aku gak terlalu banyak notif iya 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 pandangan gue liat di explore sosmed ya bener kata lo di agenda show lah gue ngeliat brand lo unik kayak nyala sendiri ke apa nih gitu dan kita sih kayak penasaran buat explore sesuatu yang memang cross market gitu ditambah ya dari gue pribadi akan lebih menarik kalo memang dari dua kota yang berbeda itu sih sebenernya emang kenapa harus kota gitu karena gue kan gak suka gitu kenapa sih lu ngomongin kota? kota bandu jakarta siapa? ke sija ya? temenan lu warna aman gue ya kalo buat gue sih tidak semudah itu lu bisa collab sama yang jaraknya cukup jauh lah tapi ini collab pertama enggak juga ya? collab pertama yang luar kota ya? luar kota set in brand ya? iya kalau versus kan? oh itu beda ya IP kan? iya apa yang kamu ajarkan? kita jadi di detail nih kita jadi di detail nih kayaknya ini gak sih? iya kayaknya sebenernya udah ada yang lebih dulu tapi kayaknya rilisnya dulu aja nanti dari kota yang sama juga yang lagi jalan udah ada cuma kalo tadi gue tertarik sama kalian karena ya bukan aparel bukan clothing maksudnya ada market yang baru terus kalian juga pasarnya kan cewek-cewek tapi gue jadi gemes orang udah jujur gue ngajak collab kita ngajak collab sebuah brand tuh kadang kan ada yang oh lu yang perlu nih lu yang ngajak gitu ini boleh panjang nih Cuma 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 maksudnya dari investor kalian gak ada sih yang nolak youtube ada jadi kayak oh emang asik terus cukup open sole sole tadi sole asar ya kan? siapa? siapa? gitu jadi jadi udah cukup udah cukup menuhi semua kriteria udah cross market asik segala macem dan tapi lu ngira gak sih brand mion tapi owner cowok? gak tau kalo gue kan eh gak gini justru gue jujur tau lu duluan baru produk lu kalo gue lu lu kalo gue ngiranya cewek karena pini gue beli jadi kita sempet bootnya sebelah-sebelahan tuh kalo sama mereka gini dan lu mungkin lu liat tadi dari belakang gini 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 jadi barunya oke pak kalo gue kiranya sih ownernya akal CAC jadi gue cewek iya militasnya dikaryat iya tau mulu jadi gue nanti saya emang dia apalagi sering muncul di cewek peki haji seorang macem itu nah kalo kalian lihat si brand urbane-nya apa maksudnya karena satu tadi kan gue gue seneng nge-develop sesuatu yang gak pernah gue develop juga intinya kan crossmarket tadi kan terus begitu dit kayak gak collab sama urbane gue kan ngikutin juga sebenernya gue ngikutin, sebenernya gue sering mempelajari semua brand yang ada di Indonesia lah gitu ya mau apapun itu, mau internasional, mau vokal, sebenernya gue mengkuliti satu-satulah gitu tapi gak suka jadi obrolan cuma buat kit gue aja untuk pelajarin genak-gerik brand ini kan Warband juga salah satu brand yang gue pelajarin juga dan mereka punya marketnya, mereka jualan gimana pas begitu kayak, oke collabs, gue udah ada visi gitu makanya waktu yang itu gue bikinin deck kayak gitu karena gue pingin bikin seperti itu buat market cewek tapi gak ada platformnya sebenernya nah urban ini kayaknya cocok gitu buat platform-platform liar-liar cewek iya, 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 iya dia pake soran-saranya kita kan kalau judi emang gue ya, liar-liar cewek dia nih kayak ideanya, si Neon juga dari color kan, sering terus kayak, bro pingin nih bikin buat sport gitu ya, luar raga, karena platformnya gak ada, dan gak bisa juga Neon tiba-tiba ngeluarin baju atau tanah buat lari gitu kan, segala macem, nah itu kan serunya disitu ada platform ya, yuk kita liar-liaran aja gitu. kalau dari gue, ada dari gue nih, jadi ada satu temen deket gue, dan dia emang kerja bareng sama gue juga, dia dari awal tuh ngasih tau ke gue, bahwa dip ini ada satu brand, ini tahun berapa ya, lama lah dia ngomongin, ada satu brand tapi dia aktifasinya dari Youtube loh, tapi cuma speak-speak doang, kayak ini, YouTube kita genap 2 tahun, berarti tuh temen lo belum lama, bener-bener, dia tuh bilang, coba tuh liat deh, terus atau enggak, bikin deh aktifasi kayak gini-gini, nah dari situ, akhirnya gue pengen tau kan, akhirnya, anjing, keren nih, yang apa, maksudnya yang diinterview kan, makanya cita-cita gue, wah, siapa tau gue buat diubah filmin, karena kan gue buat ceritanya apa, anjing, eh itu belum tentu kitar hilis loh, dikat aja ya, dikat aja, dikat aja, hahaha harusnya aku belidik gila taruh cepat syuting dimana oh iya 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 ya terus gimana lanjut udah dari situ akhirnya gua ngeliat ya tadi ya urbane terus yang gua sukanya adalah lu bisa dalam tanda kutip ya memonetize seluruh kota dan itu tuh menurut gua anjing smart gitu lu bisa nyatuin Indonesia gitu kan dengan tagline lu versus apa urbane versus tapi dari lu atas timur sampe barat gitu kan dan itu menurut gua itu salut gua salut gitu kan karena gua aja kayak misalkan ya gua nih gua sama Rangga kan banci event ya kayak mentok-mentok gua event dimana sih gak Sumatera kayaknya belum pernah Kalimantan belum pernah gua paling mentok cuma di Jogja gitu kan sama ya Jakarta lah gitu kan gua pengen dari dulu tuh nion is everywhere di seluruh Indonesia kan makanya pas gua ngeliat wah ini keren gitu jadi lu bisa dalam tanda kutip ya dari sabang sama mureka lah istilahnya gitu ya lu bisa silat curangi lah istilahnya nah itu yang gua suka kita dari rumah kita ada solusi buat itu kita bisa jual yang for everybody harganya gila jadi untuk temen-temen di rumah yang lagi nonton kita juga lagi kerjain kolaborasi ya betul ini munculnya setelah 3 minggu lagi lah sekarang ya kita plannya rilisnya akhir Oktober ya eh awal Oktober awal Oktober sepalit editor kita stroke nih abis ini abis kerjain ini campaign segala macem di Bandung ini kan dua kota nih dua kota sebenernya kalo di Bandung kan ya gitu-gitu kalo di Jakarta sebenernya di rent gimana sih bangsa oh banyak brand anjing gua kan di Jakarta cuman di Penoa iya kan gua emang secara kalian kan streetwear gitu dan sebenernya streetwear apasih gitu sebenernya ya itu diko lebih hirti tuh apa-apa bagaimana pertanyaannya sebenernya streetwear definisi streetwear kita collabs pertama sama brand streetwear oke oh iya emang kita yang terbaik kita yang tidak salah pilih jadi the ballpark and the ballpark gak ada gak ada sebenernya menurut kalian sendiri juga brand streetwear itu apa sih iya 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 yang di Jakarta iya menurut the bench iya 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 ah itu bisa lah menjawab itu kalo menurut gua sih gua gak bisa deskripsiin yang tapi gua bisa deskripsiin yang ideal kalo menurut gua maksudnya streetwear itu ya sesimpel ya lu dari jalanan sih karena lu liat stusi lu liat the hundreds supreme itu kan skate surfing begitu juga om daily surfer makanya soalnya beda nah gue basket dia bboy karena kita mengusung itu jadi disaat kita mau jalin engagement sama roots kita itu gak susah gitu loh nah ini banyak temen-temen di Jakarta yang kayak seperti itu gitu loh berarti sebenernya paling dari komunitas dulu kan ya terus gue iya terus gua bandingin kayak misalnya Mohan gitu kalo Mohan menurut gua itu sama kayak Bobby the hundreds dia bukan skater tapi nongkrong sama skater itu bisa juga gitu loh jadi kalo menurut gue sih menjawab pertanyaan lu ya karena kita pelaku pelaku mesejnya kita juga memang isu sosial segala macem jadi kita tau nih apa yang terjadi di jalanan sebenernya dan dan activation kita juga biar ada event raw material ada barbecue jam ada ada beer free flow ada street tea sekadang-kadang jadi memang ada gak ada brand emang gaya hidup kita itu pokok gaya hidupnya pokok 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 gaya sih sebenernya gak ada yang salah kan ya kalian enggak dengan kehidupan kalian bikin brand enggak ada yang salah enggak ada yang salah kamu ada gap-gapan enggak ada yang salah si anjing-anjing itu lho krap padahal kalian ngerjain apa yang kalian suka platformnya brand bener cuman sebenernya gapnya terbuat bukan dari kita ini jadi mereka mulai lempar peluru jadi gue udah bilang sama Tidak, ini buat Syed, buat Gejo, AJ Invia, kalo mau bikin talk show, busiak Terbuka buat industri kreatif, jangan ada game-gamean lah, gue kasih tau aja siapa yang bener disini Indonesia Strictler Lawyer Club Lawyer Club tapi emang di Jakarta terjadi gap sih Itu perspektif lu atau emang lu? Ini gue udah ngomong di banyak episode sih Ada brand-brand yang gak mau ada circle kita di suatu event Nyampe langsung, bahkan ada di grup whatsapp jadi kayak di capture di grup gue, kok si ini gak mau nih Gak suka sama lu berarti? Ya, sama circle kita lah, karena dia menyebut sama buka, tapi gue disitu juga Eh, gue gak mau kalo ada kumpulan itu ikut Itu terjadi di Jakarta? Pernah Pernah Karena mungkin omset lu terlalu tinggi Iya pasti Iya pasti Jadi yang baru-baru coba Seperti tadi langga bilang, brand-brand yang keren yang tidak menghasilkan itu Mereka tuh udah nge-label kita, karena kita ikut Jaklot Mereka langsung otomatik bikin itu mah brand CD Padahal gak semua brand yang ada di Jaklot 103 itu enggak Kita pun cuma 120% off Kadang-kadang bundling by to get one Terus ada yang harganya normal kayak gitu Mereka ada 10-15an lah Cuma memang mayoritasnya yang kayak garage sale lah Jadi bikin stereotype gitu atau enggak ya? Atau emang naturalis terjadi gitu? Atau emang gimana gitu? Gak tau juga Gengsi juga kali mereka ya? Gengsi juga Siapa merekanya nih? Ya gak tau yang dirasa menggap-gapkan semua brand Simpel gini sih Gap di setiap scene ya Kalo dia merasa Terganggu 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 dan gak kenal Pasti dia Gak suka Itu di basket juga gue ngerasain Oh si ini lagi naik daun Tapi gue gak kenal Gak suka sih gue Tapi udah-udah kekubur sama kita sih Tapi lu kalah kalau ngareng sama Mas Denny Iya Udah tua Udah tua Kalo itu Itu jago banget Kalo itu dewa tuh Untungnya kalo di Bandung gak ada Gak ada tuh Ya Om Dedy juga bilang gak ada sih Kalo Om Dedy ada Malah kalo di Bandung kita juga pernah ada case yang brandnya mirip-mirip siluetnya Tasnya hampir mirip lah Bukan mirip, copycat Copycat banget Copycat banget Akhirnya kan pada nge-report kan Adit ke gue mau diapain gak? Gitu Udah ajak ngobrol aja Ajak ngobrol akhirnya kita zoom nih Lucu nih kita zoom Betiga Gue tanya Lu Tapi dia kayaknya udah Takut gitu ya Takut ditemak ke lu Ya udah lu ngaku aja lu ngopi Gitu kan Sama gue ajarin Caranya nge-twist design tuh kayak gitu Akhirnya mereka Belajar malah Yes Makanya Kadang kalo misalnya kita emosional kan Kadang-kadang Ya ngopi gitu Ajih lu ngopi lu Digapin malah Malah kalo kita sih malah Ya kita ngobrol bareng Mungkin dia ngopi karena gak kenal kita Ya Terus gitu kenal ya gue ajarin gitu Lu cara nge-twist design tuh kayak gini Dengan lu Rubah ini aja Lu udah jadi design yang beda loh Padahal ini lebih bagus Terus gue puji juga Karyanya dia Ini design lu bagus gitu Kenapa gak lo repetisi design yang ini aja Dibanding lu gak harus ngopi Design yang kita punya gitu kan Akhirnya mereka ngerti Dan mereka malah jadi Minder sendiri Minder sendiri kayak Oh iya ternyata Kita mau ngajarin mereka untuk Bangun juga gitu Si brandnya gitu Berarti rangka gue nya itu biang sabar Bisa tuh gua banget Ini gua banget Ini gua banget Ada emosi emang Jadi gitu kadang-kadang Banyak juga yang gak sejalur sama kita sih Oh banyak juga Banyak juga Tapi kayak kita gak ngerasa nge-gepeh Seru-seru aja Sebenernya gak sedikit gini juga sih ya Iya Iya sih Capek Maksudnya berarti ke gue iya Iya Ini toksok kita tahun 19 Oh iya 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 Mas Mohan Kadang kita juga ngerasa Kita anak baru juga Di brand gitu Kan maksudnya gak ada yang harus Dibikin gimana gitu Heboh gimana Karena belum 10 tahun lah kita Jadi masih beta testing Testing-dancing kayak gitu lah Mungkin kalo Bandung Karena udah mulainya dari Akhir 90-an kan Liko ya Liko udah lama Di clothing game Jadi kayak hal-hal kayak gini Udah gak terlalu di Bisa jadi Bisa jadi Senggol-senggolan Masih punya cari nama Kalo Kayak Om Dendy gitu ya udah Bersantai Santai-santai Karena udah ada Ini gue udah Mungkin yang seniornya gitu Jadi kita juga ngikut Nah Bisa jadi Sampai tuh disini tuh Mungkin ya Mungkin ya Maks Cruz Max Cruz Jadi kayak Mungkin Om Dendy nya Ngasih personifikasinya Owner brand kayak gitu Jadi kayak Mudah-mudah juga ngeliat dia Apa yang harus dibikin Gap gitu ya Apa yang harus dibikin Lu bukan geng kita nih Gak ada juga Lu belajar bareng-bareng Lu gimana caranya Gitu sih Lu Seru ya sebenernya Ya Gitu Udah 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 Ada shoutout-shoutout gak lu Mau Buat siapa yang Sepanjang karir Neon berdiri nih lu Oh kenapa namanya Neon Oh iya Udah Lu gimana udah 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 Neon Udah Bahan dasarnya gua itu Rata-rata hampir Bahkan sekarang udah 100% Nyland Polyester Gitu kan Jadi Dulu tuh gua nge-state nya adalah Foudable Splice proof Terus Facet tile Karena tadi bahannya kan bisa dilipet-lipet Sudah kaya gitu Apa namanya Ya Colorful Gitu kan Nah kalo Neon Kenapa gua ngambil Karena Dulu tuh Nah awalnya tuh gua punya prinsip Lu suka warna apa ya Mas Tosca Oke lu Merah Nah Semua ada Jadi gua punya prinsip adalah Gimana caranya gua Pake Psychology Things Color Jadi dari situ Lalu Neon itu kan bukan warna pigment kan Dia itu kan spotlight kan Ya Nah jadi Makanya gua tuh bisa nge-provide dari Warna A sampe Z Bahkan spotlight pun gua punya Dulu kan Pas jaman-jaman ini loh Marathon Nike Adidas ngeluarin warna Neon kan Spatuh Neon Magenta Orange Spotlight Dan SP Inspirasi awalnya Oke Gitu Rari Rari itu deh Eh Terakhir deh gua ingin nanya Kurban nextnya apa sih Huh Kurban nextnya apa Berat Nextnya Selanjutnya apa Kalau forecast emang Riko Nextnya Setelah ini Setelah ini sih Kita Kita sih maunya ada toko di Macem-macem kota Karena memang udah kenal Ya Sabang sampe Maroke Sama Nggak tau ya Biyan kalo dari gua berbadi Gua mau punya Kurban festival sih Karena secara skala kecil kan Kita memang rutin Bikin Barbecue Jam Ada b-boy Ada freestyle basket Ada rap Nah gua mau bikin Skala besar Terus undang temen-temen Buka boot di situ Gitu Cakep 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 Mas Mas Masih Kota nya besar Ya Sama kita lagi proses Expand Ini apa namanya Toko-toko Ada beberapa Pihak dari beberapa kota juga Yang tertarik Untuk Bantu ngebuka juga Di Semarang Depok Mana ini Mitra ya Medan Medan Ya partnership Insya Allah Yang terbaik lah Untuk plan itu Yang terbaik untuk Naikin Sense Ya Di 2021 Sama mudah-mudahan 2021 sih Event Jalan lagi Setuju Karena lumayan tuh Gak usah Eh gosah bahas Covid After Effect kan Gak usah Gosen ya Gosen Katanya ini pertama kali kita Ini kan Oh iya Apapunan sih Ini brand pertama yang kita Interview After Covid kan Iya belum ada lagi After Covid Pas lagi Covid Pas lagi Covid Siapa lagi brand ini baru Harusnya Queen Beer kemarin Belum Terus Terakhir Siap Siap Kurbank kan Ini biar di upload cepet Ini biar di upload cepet Ini biar di upload cepet Besok maik Besok maik Gue kan belajar ya Kan kalian lebih senior lah Senior Umurnya 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 Siap Kan kalian mikir gitu gak sih Atau sampe di bawah mati Kayak Pandoren tuh Kayak fans Ini pertanyaan dari Robby Mana itu Robby lagi Sebenernya 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 Diam Tokopedia Hahaha Kabarnya mau mau seri A ya Iya Wah Robby Ini Cut Cut Ya Ya Apa Gata W Kalau gue sih Tipenya gak bisa diem Bian juga gak bisa diem Jadi kayak Emang Kerjaan sekarang udah cukup ideal buat gue sih Maksudnya Suka nih gue nih Jadi belum berpikir Kayak Ah gue mau pensiun ini Umur 50 kayaknya Udah berapa sih Tebak dong 35 37 Udah sama 39 Hahaha Jadi kayak Belum kepikiran bisa nuntep quit gitu Belum sih Masih enjoy banget Ditambah masih panjang perjalanan kan Masih banyak target Semakin tua kan Makin beda kan Cara Cara kita Menilai sesuatu lah Makin wise Iya Nah itu pengaruh gak sih Sama Brand yang kalian bawa Arahnya kemana Mungkin kalau 2 tahun lalu Lu mabok-mabokan Ugal-ugalan gitu Kalau sekarang Nah apakah lu tetep Kayak gitu Untuk menghidupi brandnya Apa Kalau mabok-mabokan sih Gue sebenernya udah Berhenti Karena 2 tahun terakhir Ada seratus berapa puluh episode Kita minum mulu Pake kopi Kayaknya minggu depan pake ini bro Apa Apa namanya Amel Sambil Ngaji Bisa 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 Cuman kalau 2 tahun ke depan Secara style Mungkin kita harus ngikutin Jamannya Cuman kalau secara karakter sih Kita pasti akan Masih tetep diurbein lah Tornya Misalnya Kalau pertanyaan tadi 10 tahun ke depan Atau Bakal kemana Kalau gue sendiri Yang gue liat sih Pendentan-pendentan kita Kayak supreme Kayak institusi Akhirnya dijual juga kan Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol sama si Wahyudi Wahyudi Usak gitu Itu sama ya Agam-agam Ideologinya Ada opsi ini loh Ada opsi ini Jadi Ya secara Apa namanya Yang ada Angel Ada scene Ada yang itu-itu Secara investment Itu udah Itu mau gue buka Pikiran gue sama Riko banget lah Maksudnya ini Ada loh Pilihan begini Kalau kita bisa sabar Kita bisa sebesar ini Jadi nanti kita 15 tahun lagi Ketemu di Bali ya Atau di LA ya Sama Robby Sama Robby Sama Robby Sama Robby Sama Robby Kita punya rumah ya Tapi gue mau Nambahin dikit sih Maksudnya Bagaimana cara adaptasi kan Kalau udah Umur segitu kan Wise itu kan kita gak Emosi kita udah gak Kadang-kadang Di karya Di brand itu kan Emosi kita keluar tuh Tapi sebenernya gini Gue aja buat umuran gue nih Di angkatan gue Itu yang masih main basket Cuma gue Kok gue udah kerja kantoran Jadi mungkin Untuk waktu yang lama Gue sama Bia Mungkin masih di scene Karena kita pelaku Karena mungkin Iconnya Terhadap apa yang masuk Kita paling gak Nyerapnya lebih cepet Jadi bisa adaptasi sama Kultur sekarang Kalo gak Solusinya Akhir aja Bini Gak bisa Robby Robby Tapi teman gue yang umur 37 Kalo yang pake Senar Bener-bener Ya kalo pikir-pikir kan Kita juga udah beda nih Dibanding teman-teman umuran kita Sebenernya Setuju Jiwa muda banget sih Tapi gue pernah punya teman deh Gue dateng Buka puasa tuh Tahun lalu Gue pake topik Kebalik Gila Kok lu Anak muda banget pake topik Kebalik apa Itu buat gue Wah kacau Ngapain aja sih Udah gak ngomong kan Nama teman-teman itu Gue unfollow sekarang Kalau udah gak asik Dianfollow Gak 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 Mungkin kata-kata terakhir Untuk adek-ade Karena yang penting kan Umur 7 Berapa tahun Jadi Zoom class Anaknya ya Anaknya Besok pagi sekolah Dan gue juga Dan gue juga sekolah Besok pagi Kita selalu pake Ada sisi positif Akhir video Kata-kata motivasi Karena bidang yang kita jalanin Yang kreatif ini Ya Untuk orang tua-orang tua kita Sebelumnya kan pasti gak di approve Kenapa sih kita udah ngejebolin itu Ngebuktiin Ciki itu udah sukses kan Kenapa jadiin lu Kenapa jadiin lu Dari sini dong Curaatnya ini curat gue Curaatnya ini curat gue Curingan 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 Ya langsung Ada jadinya Ada kata-kata Kata-kata motivasi nih Buat viewers nih Kalau dari gue sih Gue punya 2 Gini Kan sekarang gue lagi jaman ya Yang kelem poinnya Desain gue Desain gue Itu kan karena arsitek base nya Jadi arsitek tuh kan selalu Apa ya istilahnya Ada tuh Gue dikasih tau profesor gue There's nothing you understand the sun kan tapi gue selalu tambahin there's nothing you understand the sun but ada sesuatu yang baru after the sunset gue bilang gitu berarti menurut yang baru ada jawaban jadi gue bilangnya adalah mustahil lu ngeklaim ini pertama kali punya lu gue selalu bilang lu aja belum jalan-jalan tapi lu bisa jadi ini punya lu setelah lu lu modifikasi, lu twist lu apa dan lain sebagainya jadi menurut gue yang mau bikin brand lu usah takut anjir gua takut dikatain ini desainnya dia ya desainnya yang paling penting adalah lu bisa ngeramuk istilahnya kan nge twist terus ibarat katanya juga ya gimana caranya lu pede aja sih sama yang paling terakhir kalau punya brand juga lu percaya aja 1% dari penduduknya Indonesia berarti 2,5 juta orang lah ya bisa bilang kayak gitu orang tuh pada suka yang brand tuh pada suka bete kayak kok bro gue gak laku ya dan sebagainya gue bilang kayak gini dari 1% aja 2,5 juta orang masa sih gak bisa jadi customer lu berarti tuh bukan brand lu yang salah tapi market lu aja belum bener gitu jadi lu bisa fit gitu marketnya kapan makanya nge bridging lagi nih merubahin neon mantep ya ada marketnya kan gak sih 10 juta orang lah ya amin 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 mungkin gak usah kama-kama 10 juta orang gua repeat sampai 2022 gila ini gak ada insert thing kita ngiklan buat art koleksi kita ya gak usah lah ya boleh ya boleh gila nanti gak trahin ya gak gak kalo gua kan dari sudut pandang kreator lah ya buat design sebenernya yang paling orang capek tuh prosesnya sih prosesnya tuh kadang-kadang pingin instan pingin cepet jadi gak mau turun ke lapangan itu yang susah gitu kadang-kadang padahal yang susah itu prosesnya kan kalian mungkin diejek dulu lah di under estimate dulu gitu padahal itu yang bikin kita lebih strong lagi ngelawan itu jadi kayak kalo mau bikin brand kalo mau bikin apa apa menikmatin prosesnya aja sih makin banyak orang ngejelekin makin ya sebenernya itu jadi energi kita buat menunjukin juga bahwa kita bisa bikin produk gitu banyak jalan-jalan sih sebenernya jalan-jalan yang banyak duitnya duitnya habis buat jalan-jalan ya banyak jalan banyak ngobrol banyak belajar juga sama yang senior gitu kan kadang-kadang gitu dan jangan skeptis juga sih iya oh ini brand yang gini culek padahal mungkin keren gitu di belakang itu ada sesuatu hal yang kita gak nyampe aja oke kalau jalan anak-anak di rumah kita hantar mobil satirion dari Bandung bisa guys out